disini kita bisa menemukan sebuah lorong yang dulu di jaman Belanda lorong ini digunakan sebagai ruang penyimpanan sekarang kita ke Fores Sabes mau bikin surat kehilangan kehilangan areng ya kita melanjutkan episode infrastruktur kalau kemarin sudah banyak banget nih salah satu infrastruktur yang penting itu yang jaga kamar naik kota Surabaya of bureau van policy namanya lanjut setelah banyaknya gedung-gedung bangunan yang dibangun oleh Belanda di kota Surabaya mereka harus memiliki yang namanya sistem keamanan nah kalau berbicara tentang gedung kepolisian salah satu yang tertua di Surabaya adalah Fores Sabes kota Surabaya sebenarnya masih ada perdebatan kapan pertama kali bangunan ini dibangun ada yang bilang pada tahun 1828 ada juga yang bilang pada tahun 1850 sesuai dengan pelakatnya jadi begini Fores Sabes kota Surabaya gedungnya itu pertama kali dikungsikan sebagai tangsi militer dikenal dengan nama tangsi militer Jotangan awalnya barak militer ini dihuni oleh serta dukenil atau yang dalam bahasa Belandanya adalah Koninlich Nederlands in Indieselager Koninlich Nederlands in Indieselager atau yang kita kenal dengan sebutan Kenil nah di jamannya Jepang dibentuklah sebuah satuan dari Kenil tadi berubah menjadi Tokubetsuke Sasutai atau Satuan Polisi Itimewa penggunaan nama tangsi Jotangan ini kemudian berubah menjadi Hoax Biro Van Polisi di Surabaya atau Biro Besar Polisi di Surabaya saat dijadikan markas polisi Belanda pada tahun 1928 Fores Sabes Surabaya saat ini tidak hanya dikenal sebagai sebuah kantor polisi tapi juga digunakan sebagai sebuah museum museum hidup polri namanya kenapa dinamakan museum hidup? karena bangunannya tidak hanya sebagai sebuah museum tapi juga masih digunakan sebagai kantor di sini kita bisa menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman kepolisian di era Belanda seperti lonceng kapal yang dulu dibunyikan untuk mengumpulkan para pasukan ini senapan-senapan, beberapa buku-buku tua dan juga ruangan-ruangan yang terrestaurasi dengan sangat baik di dalamnya kita bisa lihat mulai dari interior dan eksterior bangunannya masih sama bahkan apabila kita berbutar ke belakang di sini kita bisa menemukan sebuah lorong yang dulu di jaman Belanda, lorong ini digunakan sebagai ruang penyimpanan tapi di jaman Jepang pada saat bangunannya digunakan oleh tokoh Betsuke Sasutai lorong ini digunakan sebagai penjara jongkok nah di sinilah banyak cerita-cerita horror terdengar dari museum hidup polri dari banyaknya koleksi-koleksi yang ada di museum hidup polri ada seorang tokoh yang menarik perhatian beliau dikenal dengan nama M. Yassin M. Yassin ini dikenal sebagai bapak polisi nasional karena pada saat itu beliau lah yang mencetuskan sebuah satuan yang dikenal dengan nama BRIMOB atau Brigade Mobil M. Yassin sendiri mengambil peran yang sangat penting tentang kemerdekaan di Surabaya pada saat 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno mempeluangkamasikan Indonesia sebagai negara merdeka berita tentang proklamasi baru sampai di kota Surabaya pada tanggal 18 Agustus dua anggota satuan polistimewa yang bernama Sugito dan Naenggolan berinisiatif untuk mengibarkan bendera merah putih pertama di Surabaya mereka mengibarkannya di atas asrama polisi istimewa Jepang yang sekarang kita kenal dengan nama SMA Senlui Surabaya tidak hanya mengibarkan mereka juga berani mengingkat tiang bendera dengan kawat berduri walaupun terjadi banyak penolakan oleh satuan polisi Jepang Naenggolan dan Sugito Rani mempertanggungjawabkan berkibarnya bendera merah putih di kota Surabaya akhirnya terjadi rapat yang dipimpin oleh M. Yassin tentang bagaimana nasib satuan polisi di kota Surabaya tercetuslah ide proklamasi kepolisian disini polisi Surabaya mempermakamirkan diri sebagai polisi kesatuan Republik Indonesia dan beliau memimpin arah-rakan dari forestabel Surabaya di Jalan Sikatan menuju ke Jalan Raya Darmo di atas ramah polisi yang sekarang kita kenal dengan nama Gerawis Milak makanya di perempatan Darmo ini kita bisa menukar patung beliau mengenai kuda dan disini juga kita bisa menukar monumen polisi itu dia infrastruktur selanjutnya dari kota Surabaya jangan lupa tetap ikut kita jalan-jalan di follow, like, dan subscribe Youtube Love Surabaya